Pesinetron Amar Zoni kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri, PN, Jakarta Selatan, mengenakan rompi tahanan, topi, dan masker. Amar Zoni tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan pukul 13.22 waktu Indonesia Barat didampingi oleh kuasa hukumnya. Suami Iris Bella itu mengatakan kondisinya baik-baik saja sebelum memulai persidangan. Alhamdulillah baik, kata Amar saat berjalan memasuki pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, tanpa banyak berbicara, Amar Zoni langsung bergegas memasuki ruang tunggu. Enggak ada yang mau disampaikan, ujar Amar. Agenda sidang hari ini adalah keterangan dari para terdakwa yang juga menjadi saksi. Sebagai informasi, dalam sidang perdananya, Amar didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melanggar Pasal 112 Ayat 1 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar. Selain itu, Amar juga diberi dakwaan alternatif yakni Pasal 127 Ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Jaksa mengenakan Amar dakwaan alternatif karena telah dianggap menyalahgunakan narkotika tanpa ada kondisi medis tertentu yang mengharuskan penggunaannya. Amar Zoni ditangkap aparat kepolisian di rumah orang tuanya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, lalu dengan barang bukti sabu 1 gram. Setelah ditangkap pihak kepolisian narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Amar Zoni sempat direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di Lido, Bogor, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Setelah hampir 5 bulan menjalani rehabilitasi, kasus penyalahgunaan narkoba Amar Zoni kini kembali dilanjutkan.